Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ini Hari ini Saya kedatangan paket Sebuah RAM Dan Rencananya Laptop Asus VivoBook A442U Ini akan saya upgrade RAM nya Karena sebelumnya menggunakan RAM yang ini Itu bermasalah Ketika dinyalain Dia tidak muncul Tampilan atau ngeblank Nah sedangkan Ketika dilepas Tampilannya jadi normal Sementara itu RAM bawaannya adalah Kalau dicek Itu 4GB Dan Untuk kebutuhan Edit Itu kurang Sangat kurang Itu 4GB Ini RAM bawaan Oke Kita pemberikan dulu Nah Sekarang Mari kita lihat Hasil Nah ini dia Dari Dari Vigen DDRAM SODIM 8GB Kecepatannya 2000 Berapa Kemarin ya Nanti saya tunjukkan Di Tokonya Yang jual Oke Official Store Langsung saja Langsung saja Mari kita coba Di Setting dulu Masukin RAM Ini disat Ini disat Down dulu Ini Bip Sambung Oke kita balik Nah ini dia untuk kerangnya di yuk yuk Oke iya dd4 Oke langsung di install masukkan Oke di sampai klik kalau sudah kita coba dulu nyalakan nyala yuk wah berarti masalahnya di slot RAM ini yuk bisa bukan di slot RAM ternyata RAM memang RAMnya yang rusak jadi sudah mantuk mantul antara mantap sama mantul mantuk oke jadi itu kita sudah berhasil menginstall RAMnya sekarang tinggal kita cek apakah apakah RAMnya terdeteksi dengan baik atau cuma lihat udah lumayan RAM RAM 12GB langsung 12GB terus oke terus di mana ya CPU-Z 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 kita buka memori memori 12GB dual channel ddr4 oke frekuensi 106 blablabla oke jadi sangat gampang mengupgrade RAM di laptop asus VivoBook A442U untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi silahkan di cek dan sebaiknya sebelum membeli RAM tersebut kalau perlu ditanyakan silahkan ditanya ke official store nya oke demikian video tentang mengupgrade RAM laptop di asus A442U semoga video ini dapat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shuuu